PEMBICARA 1 Ribuan pelajar di dua sekolah menengah atas negeri 12 dan 5 Bandar Lampung melakukan ikrar atau janji untuk tidak terlibat dalam anggota geng motor. Ikrar ini juga dilakukan sebagai penolakan keberadaan geng motor yang dinilai meresahkan dan kerap membuat tindak kriminal jalanan. Ikrar ribuan pelajar disaksikan oleh seluruh dewan guru dan petugas dari Polsek Sukaramei Bandar Lampung. Polisi menyebut kegiatan ini digagas sebagai upaya pencegahan adanya geng motor yang beranggotakan pelajar. Polisi juga mengajak para peserta didik untuk berani melaporkan bila menemukan adanya aksi geng motor atau tawuran. Intinya untuk melakukan pencegahan didik atau pencegah agar peserta didik ini tidak ikut tawuran atau geng motor mulai dari diberikan penyuruhan atau arahan, himboan mudah-mudahan ini itu cara ini akan mudah agar mereka tidak terpengaruhi atau ikut-ikutan untuk kelompok. Sementara pihak sekolah juga berkomitmen akan mengawasi secara ketat aktivitas pelajar. Sekolah juga akan terus memberikan sosialisasi kepada peserta didik untuk tidak terlibat dalam aksi tawuran ataupun geng motor. Jangan sampai ikut bergabung dengan kelompok-kelompok yang memang meresahkan masyarakat dengan adanya yang tawuran dan geng motor itu yang karena sudah mengarah kepada tindakan kriminal. Tentunya kami juga sesuai dengan arahan atau himboan dari Kapolda kepada yang melewati Polsek Sukarame kami sambut baik bagaimanapun kami sekolah tentunya adalah sebagai lembaga edukasi. Dengan dilakukannya ikrar ini tentu diharapkan keberadaan geng motor dan aksi tawuran pelajar dapat teratasi di Kota Bandar Lampung. Untuk menyukseskan hal tersebut tentu peranan orang tua di rumah juga sangat dibutuhkan dalam mengawasi pergaulan sang anak. Loma Afriya Idam, Kompas TV Lampung.